5 Tempat Yang Diazab Allah Subhanahu Wa Ta'ala 1. Pompei Pompei merupakan sebuah kota yang ada di era Romawi kuno. Lokasi tepatnya adalah di dekat kota Napoli yang saat ini terletak di kawasan Campania, Italia. Bahkan, kota ini dikenal sebagai salah satu kota maksiat di dunia. Pompei dikenal sebagai pusat maksiat di mana di sini banyak praktik pelacuran dan persinahan. Selain itu, di sini juga banyak kegiatan seksual homo dan hetero. 2. Kota Sodom Kota Sodom diyakini merupakan tempat peradaban kaum Nabi Lut. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah murka atas kemaksiatan kaum Nabi Lut. Selain menyembah berhala, mereka juga dikenal sangat suka bersina, penyuka sesama jenis, serta berbagai kemaksiatan lainnya. Kota Sodom ini dipercaya berada di timur sungai Yordania. Para ilmuwan sejak 2005 juga telah melakukan penggalian di Tol El-Hamam, Yordania demi mencari jejak kota yang hilang ini. Setelah satu dekade penggalian, para ilmuwan akhirnya menemukan beruntuhan kota yang diyakini merupakan tempat tinggal kaum Nabi Lut tersebut. 3. Khakaf Khakaf konon dihuni oleh sebagian kaum Ad, dikisahkan kaum Ad merupakan kaum Nabi Lut alaihi salam yang durhaka kepada Allah. Mereka menjadi kaum pertama yang menyembah berhala setelah peristiwa banjir besar dan luluh lantaknya umat manusia kafir pada masa Nabi Nabi Lut alaihi salam. Dalam Quran Surat Al-Hakaf dijelaskan, Allah mendatangkan azab yang dahsyat pada kaum Ad berupa angin yang sangat kencang. Bahkan sangking kencangnya, angin tersebut lalu memutar kepala kaum kafir Ad hingga putus hingga menyisakan jasad-jasad tanpa kepala. Berdasarkan penggalian dan penelitian tim arkeolog, sejak 1980-an hingga 2000-an ditemukanlah sisa-sisa peninggalan kaum Ad ini. Geruntuhan tersebut terkubur di padang pasir Ar-Rubu al-Khali di wilayah Zafar, 150 km sebelah utara kota Salabah, selatan kerajaan Oman. 4. Madain Saleh Madain Saleh merupakan kota kuno di wilayah Arab Saudi yang dulunya ditinggali oleh bangsa Samud, yakni kaum yang dulu diazab Allah. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kaum Samud diazab oleh Allah SWT karena menolak ajakan Nabi Saleh AS untuk menyembah Allah. Dalam suatu riwayat, diceritakan bahwa Nabi Muhammad semasa hidupnya selalu mempercepat langkah ketika daerah Madain Saleh atau Al-Hijr ini. Rasulullah juga meminta sahabatnya untuk mempercepat langkah kaki mereka meski beberapa diantaranya sedang minum dan memasak. Ibn Umar RA menceritakan, ketika Nabi Muhammad melewati daerah Hajar, beliau bersabda, janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang zalim, kecuali sambil menangis. Karena apa yang menimpa mereka bisa menimpa kalian. Rasulullah juga meminta para sahabat untuk tidak memakan dan meminum air dari daerah itu. 5. Laut Merah Laut Merah merupakan tempat di mana Nabi Musa AS pernah membelah laut tersebut untuk menyelamatkan kaum Yahudi dari pengejaran Fir'aun dan pasukannya. Allah SWT lantas menurunkan azab kepada Fir'aun dan pasukannya dengan menenggelamkan mereka di Laut Merah. Nah, itulah sejumlah tempat yang pernah diazab Allah SWT. Aluhualam Biswab